Intro Tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan SMK Negeri Satu Gorontalo dipaksa Meski di tengah pandemi, sesuai SMK Negeri Satu Gorontalo tetap melaksanakan praktik kerja lapangan Selamat siang Pemirsa, SMEG News kembali hadir menemani siang hari Anda dengan informasi menarik yang telah kami rampu untuk Anda Intro Semua guru dan tenaga kependidikan di SMK Negeri Satu Gorontalo antusias menerima penyuntikan vaksin COVID-19 Sebagai bentuk upaya memutus mata rantai penelaran virus ini di lingkungan sekolah, mereka juga berharap pandemi ini segera berakhir Penyuntikan vaksin COVID-19 di lingkungan pelayanan publik di wilayah Provinsi Gorontalo Kini menjangkau para guru dan staff tata usaha di SMK Negeri Satu Gorontalo Vaksin tahap pertama ini diterima dengan antusias oleh 170 lebih warga sekolah, khususnya para guru, pegawai tata usaha, dan pegawai pekerja Bagi mereka, tidak ada keraguan untuk divaksinasi Mengingat upaya memutus mata rantai penyebaran virus ini sudah lama dinantikan Sementara itu, Ruslan Payu selaku kepala SMK Negeri Satu Gorontalo menjadi orang pertama yang mendapat penyuntikan vaksin Selain itu, ia berharap kedepannya siswa juga bisa divaksin jika sudah memenuhi persyaratan Agar pembelajaran tata muka bisa berlangsung Kami juga berharap anak-anak SMK Satu Gorontalo yang jumlahnya kurang lebih 2049 itu Terutama untuk kelas 11 dan kelas 12 bisa dilakukan vaksin Karena usia mereka, dari sisi usia mereka sudah bisa, sudah lolos untuk menerima vaksin Tinggal kita berharap ke Dinas Kesehatan atau Puskesmas terdekat dengan sekolah kita Untuk bisa memadir usulan-usulan kita tentang vaksin untuk para peserta didik kita Para guru di lingkungan SMK Negeri Satu Gorontalo yang sudah mendapat penyuntikan vaksin ini menunturkan Bahwa tidak ada keluhan dengan vaksinasi yang dilaksanakan oleh Puskesmasipatana Nuril Maku, Smequan, mengabarkan Sebanyak 655 siswa kelas 11 di SMK Negeri Satu Gorontalo Yang tersebar di 10 kompetensi keahlian dipersiapkan melaksanakan PKL atau praktik kerja lapangan Kendati masih dalam situasi pandemi COVID-19, sekolah ini tetap konsisten dalam memaksimalkan kompetensi perserta didiknya Mengupayakan peserta didik kelas 11 di SMK Negeri Satu Gorontalo untuk bisa melaksanakan PKL tahun ini Pihak sekolah tetap berkoordinasi dengan orang tua siswa mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19 Langkah ini diawali dengan menyurati beberapa kantor yang terkait dengan izin pelaksanaan praktik kerja lapangan Antara lain, melalui pelaksanaan survei di beberapa lokasi kewirausahaan atau industri Ungkap Ramlah Umar selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehubungan Masyarakat dan Industri Selaku panitia pelaksana dalam kegiatan ini, ia menambahkan hasil dari rapat praktik kerja lapangan bersama orang tua Pihak memberikan pernyataan bahwa mereka mengizinkan para siswa melaksanakan praktik kerja lapangan secara luring Agar para siswa mengetahui bahwa mereka kompeten dalam jurusan telah mereka pilih Tidak ada orang tua yang keberatan, malah mereka melakukan pernyataan bahwa mereka mengizinkan anak-anak melaksanakan PKL Dan lebih mereka sukai itu adalah dalam kegiatan PKL itu secara luring atau tetap muka Terkait beberapa instansi yang menerima dengan syarat, siswa peserta prakirin harus memiliki hasil tes swab antibody dan antigen Pihak sekolah akan mengupayakan hal itu, tutur Ruslan Payus selaku Kepala SMK Negeri 1 Gerontalo Terkait dengan lokasi di mana kita pilih untuk pelaksanaan prakirin, setiap instansi itu berbeda-beda Ada yang mempersyaratkan harus dengan tes rapid, tapi ada juga yang dengan tes swab Maka berdasarkan syarat-syarat yang diberikan itu kita terus bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait Dan termasuk pihak orang tua siswa kita akan membuatkan dalam pengembangan persyaratan yang diminta oleh dunia usaha Tapi kalau memang itu kita bisa siapkan, kondisikan Maka pelaksanaan PKL tahun ini Insya Allah bisa menyiapkan sesuai dengan rencana yang kita sudah mengatakan Pembekelan siswa peserta PKL tahun ini direncanakan selama 2 pekan Termasuk menghadirkan para pemateri dari dunia usaha dan dunia industri Untuk mencegah kerumunan, pelaksanaan pembekelan dibagi dalam beberapa sesi pada 2 lokasi Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Ananda Yassin, Semekwan, mengabarkan Imbas dari setahun lebih pandemi COVID-19 merebak hingga ke pelosok tanah air Para guru di SMK Negeri 1 Balantalo prihatin dengan menurunnya kemauan siswa dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh Melalui hasil evaluasi yang setiap bulannya dilakukan oleh para guru di SMK Negeri 1 Balantalo Menemukan kejinuhan pada peserta didik selama pembelajaran yang berlangsung daring Untuk mengantisipasi kondisi ini, sekolah terus melakukan pembenahan Terutama dalam hal memaksimalkan tenaga pendidik Agar menggunakan teknik yang bisa dilaksanakan pada kegiatan belajar mengajar dalam jaringan Dengan model dan metode yang menarik atau yang menantang siswa Tidak akan terjadi kebosanan dalam belajar Kita, apa namanya, sebagai guru profesional Pertama kita menyiapkan dulu siswa yang mau belajar Ini tekniknya macam-macam, bisa dengan menggunakan icebreaking Bisa dengan menggunakan dialog-dialog ringan Seputar anak Jadi menanyakan kondisi atau menanyakan kendala sekarang Misal kalau ada yang terkendala misalnya HP tidak bisa dipakai karena adik juga lagi daring Jadi kita ciptakan dulu situasi atau kondisi yang nyaman dengan anak Setelah nyambung hati ke hati gurunya Baru kita mulai dengan pembelajaran Selama masa pandemi ini SMK Negeri Satu Gorontalo terus mengasah keahlian para guru Serta melakukan evaluasi pembelajaran pada setiap bulannya Agar kejunuhan siswa saat menerima materi dapat diminimalisir Sebi Rahma, Smequan, mengabarkan Berita tadi menutup jumpa kita siang ini Saya Syekira Haras bersama kru yang bertugas Untuk diri, sampai jumpa dan selamat siang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.